Halo Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Saya di Indra Channel Smart Choice For Smart People Kali ini Saya mempunyai Satu buah Paket Dan satu buah Kali lah Kita unboxing Kali ini Saya dapat kiriman paket Dari IT Solution Malang Spoiler dulu Mari kita Buka paketnya Terlebih dahulu Ini dia paketnya XPG 3D6 NVMe 1.3 SF8200 M.2 2280 PCIe Generasi 3x4 SSD 243 Bigger Tidak Jadiinent Saya masih single SSD 8200 2280 PCIe Generasi 3x4 XVG Advanced LDIF PC Error Correction Code SLC Catching DIY Hitsink PSI Ini ada scan barcode-nya Ini ada setangannya SX-8200 M.2-2280 PC IE generasi 3x4 SSD Maksimum performance Read up to 3200 Mbps Write up to 3700 Mbps And to our performance Wipery based on system spec and order vector Luar biasa ya kan Kalau ditulis disininya Mungkin sedikit berbagi sharing aja ya kan ya Apa itu SSD Kadang-kadang banyak yang belum tahu mengenai solid state drive Atau yang sering sebut dengan SSD SSD itu adalah satu media penyimpanan utama selain harddisk di dalam sebuah komputer SSD dan harddisk berfungsi sebagai media untuk menaruh semua data Booting sebuah komputer juga menggunakan kedua benda ini Jadi untuk booting, windows, aplikasi yang ada di komputer anda itu Jaman sekarang selain harddisk ada SSD Yaitu Apa juga Solid state drive Ini tipenya Yang NVMe generasi ke 3x4 SSD M.2-2 ya kan ya Di sini ya SSD disarankan Membunyai menggunakan trim Trim merupakan sebuah perintah yang langsung ditunjukkan kepada firmware dari SSD Jika belum mengetahui Akan kalau firmware itu adalah sama dengan BIOS komputer pada umumnya Dalam artis kegiatan overwight ini adalah biasa saja Tidak ada untuk SSD Kegiatan overwighting akan menimbulkan sampah data atau bahasa Inggrisnya adalah gerbay Menyebabkan SSD akan melambat sediring dengan waktu Karena data lama masih ada Sehingga membuat SSD harus memilah Antara data lama dengan data yang baru Hal ini membuat SSD lambat dalam membaca data Di sinilah trim itu menunjuk gigi Trim akan memastikan saat sistem operasi mau menulis di sektor yang sama Data yang lama akan terhampus total Tanpa ada sampah lagi Selain itu fungsi trim juga akan membuat semua sektor yang dihapus Dan di format menjadi bersih Hal ini akan membuat sebuah SSD menjadi kencang Sama seperti yang baru Isi dari SSD ini Jika Anda pernah melihat ya kan Tidak berisikan mekanik yang umit Seperti artis Nah ini tuh kayak RAM RAM random access memory atau memory komputer SSD ini mirip dengan RAM Yang terdiri dari sekumpulan memory yang dipasang di sebuah board Terus dalamnya tuh Yang ketiga tuh ada MLC dan SLC SLC kepanjangan dari single level cell Sesuai dengan namanya Ini ada dua ya kan SLC dan MLC Single level cell Sesuai dengan namanya Memory jenis ini akan menyimpan sebuah bit data di sebuah cell memory MLC atau multi level cell MLC atau multi level cell menyimpan dua bit data pada sebuah cell memory LN SLC memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan MLC Kecepatan adalah yang pertama Selain itu SLC juga memiliki siklus hidup yang lebih lama dari MLC Sayangnya harga memory jenis SLC lebih mahal dari MLC Membuatnya jarang ketemukan di konsumen SSD Kalau FVIP ini yang diduga-duga udah kanceng ya kan Katanya disini kan Ritnya Sampai 3200 Mbps Ritnya sampai 3200 Mbps Kenapa Adakah Harganya jauh lebih murah ya kan Daripada Samsung Evo yang Pro Terus Samsung Evo yang satunya lagi itu juga Harganya yang lumayan Di atas ini Biasalah malam Jangan Biasalah Apa sih yang didapat Kalau kita membeli SSD selamat menikmati selamat menikmati intinya itu ingin cepat kenapa cepat? karena SSD ini tidak memiliki mekanik yang harus bergerak terlebih dahulu dalam menulis dan membaca selain itu SSD tidak perlu menggunakan putaran spindle seperti semua harddisk semua dibuka secara elektris seberapa cepat SSD dibandingkan dengan HDD nanti kita akan review dan saya akan masang ini di laptop saya kita akan bandingin apakah cepat benar-benar sesuai dengan tagline nya dari merk ini terima kasih telah mampir di channel saya mohon support nya kalau bertenang bisa like ataupun mau share video ini atau mau komen ataupun yang jelas mesti sebesar biarkan ya biar halus bisa oke bosku atur mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indah channel pamit saya tadi salah ya kan yang nyebutin kalau misalnya garansi ini 5 tahun ya kan luar biasa mantap nih 5 tahun dong dia garansi NVMe nya ini terdata mantap ini saya tidak bisa di-sponsorin ya kan ya ini modal sendiri belinya tidak ada paksaan dari konsur manapun bukan SPG nya juga ya kan ya semua ini mencoba aja melihat dari situsnya melihat dari apa jombor-jombornya adanya tersebut jadi saya penasaran ingin nyoba ya kan ya terus ya budgetnya juga tidak terlalu tinggi ya masuk mampu lah maksa-maksa dijangkau mantap ya kan ya 5 tahun disini kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati